Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketemu lagi dengan saya Karisman Dan siapa saja ini? Saya Faris Saya Diki alias Munes Disini kita mau sharing tentang usaha ya Usaha yang mungkin sedikit menjamur di Bandung Bukan sedikit sih, banyak lah di Bandung Wah ini emang benar-benar kota fashionnya lah Kota fashion Dan disupport oleh Tempat-tempat yang juga menjual Barang-barang Pensupport usaha ini ya Betul sekali Usaha apa ini ya? Nah ini usaha Usaha Pembuatan pakaian Kita sebutnya konveksi lah Betul Konveksi di Bandung ini Merupakan usaha Yang mungkin digandungi Oleh anak-anak muda Anak-anak seusia kita ya Iya Oh dari SMA juga udah ada yang buka biasanya Oh betul Kita masih muda gitu? Muda dong Jiwa Jiwa harus muda Jiwa harus muda Tapi Pikiran harus dewasa Betul Jadi disini mau ngebahas ini Pro dan cons Pros dan cons Bukan berarti kita mau beradu argumentasi Bukan Cuman dilihat dari perspektif Pelaku usaha Dan mantan pelaku usaha Dan juga disini ada supporting usaha Konveksi Jadi bisa dimulai diceritakan dulu gak Sama Mas Paris Manggilnya apa ini? Mas Bray atau apa ini? Paris aja Paris aja ya Tapi mungkin saya akan manggilnya Bray ya Biar lebih Biar lebih asik kayaknya Jadi gimana? Mas Paris bisa diceritakan dulu gak? Latar belakang pendidikan Sampai akhirnya buka usaha konveksi ini Oke Latar belakang saya itu S1 teknik panologi Sempat kuliah di UNISBA Sebenarnya keluarga saya itu gak ada keluarga bisnis Jadi benar-benar keluarga pekerja lah Awal-awal buka usaha juga Wah itu tentangannya banyak banget Buat yang belum tahu planologi itu apa sih? Planologi itu tata ruang kota Perencanaan tata ruang kota Itu tentang apa ya? Perencanaan Rencana Kota tersebut sebelum Jadi ya Luas sih kalau dijelasin ya Pokoknya Rencana tata ruang kota aja Intinya mah kayak gitu Terus dari panologi Setelah lulus Sempat kerja dulu kah? Atau usaha yang lain dulu sebelum buka konveksi ini? Sempat Sempat kerja sempet Usaha sempet kerja sempet di Biasa konsultan Gitu-gitu Kalau usaha Sempat buka minuman Minuman apa ini? Boba Oh Dikera ciu Aduh jangan dong Jangan ya Jangan Haram Jangan haram Sekarang haram dulu mah gak tahu ya Habis itu sempet juga jadi Buka fotografer sama anak-anak Semuanya itu Habis itu Apa lagi ya? Sempat jadi Kerja di orang Belajar lah Kita sebetulnya belajar di konveksi orang juga Sempat belajar di konveksi orang Berapa lama itu? Sekitar setahun lah Cari ilmu Cari ilmu disana Bukan ke gunung cari ilmu mah? Bukan Itu saya ke gunung Itu waktu patah hati ke gunung saya Sama siapa? Sama siapa patah hatinya? Adalah Enggak kalau disebutin Biar saya nanti saya tag gitu orangnya Jangan Oke berarti sempet Usaha Eh bukan usaha Apa namanya? Bekerja di orang yang Berusaha konveksi juga Betul Yang Bira usaha ya Interprener Betul Sama Jadi ya sebelum buka Saya gak mau langsung Terjun gak ada ilmu Saya belajar dulu setahun lah Kitar setahun disana Oke Setahun Terus setelah itu Langsung buka sendiri Habis itu setelah setahun Saya sebenarnya Setahun tuh sebenarnya Mau lebih Tapi diusir sama yang punyanya Waktu itu Kok bisa? Kok bisa? Diusir Karena udah Kamu ngapain lagi disini Katanya Oh gitu Berarti ilmunya sudah masuk Sudah masuk Menurut dia Menurut dia Menurut saya ya Akhirnya ya Ilmu-ilmu dasar Yang saya tahu Dia juga baik Sampai ke pembukuan Juga ngasih tau Cara-cara mencari Konsumen Gitu-gitu Semuanya diajeni sama dia Baik banget orangnya Iya I love you full I love you full I know Kalau nonton mah Pasti tahulah orangnya siapa Oke Kalau Mas Mones gimana? Oke Latar belakang Oke latar belakangnya Latar belakang Saya pernah kuliah di Jurusan akun Tansi Terus Tempat Gak lulus Terus Terus Pindah ke IT D3 Juga Gak lulus Pertama Sempat gak lulus Itu Itu karena Ya adalah Adalah ya Adalah Ya Terakhir kali gak lulus Lentang Lantung Ya Ada teman yang Coba lah Gabung Disini Oke saya gabung Di konveksi Itu Sekitar berapa ya? 5 tahun mungkin ya? Sama ya dengan Konveksian Mas Paris ya itu ya? Kok tau sih? Kok tau? Waduh Kan etak-etaknya jelungan Ya disitu Banyak Apa namanya? Ilmu Ilmu Pengetahuan Gimana mengurus konveksi Kan saya gak tau apa-apa ya Habis Apa namanya? Kuliah gak peres Terus lentang Lantung Terus Tiba-tiba ke konveksi Gitu Jadi saya Gabung ke teman saya itu Badai Badai ngelanggung Oh mangga Nonton Ya begitulah saya Berkecipung di konveksi gitu Habis Ya Begitu Tempat kerja gak? Setelah dari konveksi? Bekerja Sempat saya ke Apa namanya? Ke Sumeneb ya katanya Dengar-dengar ya? Ya Ibu kata Madura itu Sumeneb ya? Coba tuh Pakai bahasa Madura Waduh saya gak paham Soalnya Sakalatong gitu apa sih? Namanya Gak tau Ini yang tinggal Apa namanya Dari bahasa Surabaya juga Udah beda Udah beda ya Di Apa Madura Sempat 3-4 bulanan Kembali lagi Ke Bandung Kenapa kembali lagi Ke Bandung? Ya Karena ada tawaran Yang lebih menarik Begitu Diambil? Enggak Karena ada pertimbangan Apa kan Nanti kita take Orangnya yang manggil Ya Iya Iya Begitulah Oke 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 Udah gitu Luntang-lantung lagi di Bandung Ketemu nih Sama Bung Risman Ayo lah kita gabung sini Oke Saya gabung Gak lama juga ya Sebentar ya Udah Apa namanya? Keluar Keluar Dipecat atau keluar itu Waktu itu? Menghilang Oh menghilang Ya Adalah Terus Yang pada akhirnya Balik lagi Gabung ke Punya Om Paris Gitu ya Betul Begitulah Kisah saya Oke 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 Kalau Risman Gimana Risman? Atar belakangnya Katanya sempat punya Konveksi Oh iya Makanya kita bikin Gitu kan Tentang konveksi Kalau saya Saya dari Teknik Kimia Justru itu dulu Tapi Selama waktu kuliah itu Saya sudah menjadi Calo Calo dalam artian Kalau bahasa orang kerennya Apa? Broker ya? Broker Tapi bukan sih Calo sih saya Apa namanya? Sama aja Jadi Bahasa halusnya Jadi kalau misalkan dulu Himpunan mau Apa? Mau bikin Kaos apa Ya itu saya tackle Terus akhirnya Selama Kurang lebih 6-7 tahun Saya jadi calo Belajar Gimana cara Produksi Pembukuan Dan lain sebagainya Akhirnya saya bikin Saya bikin Selama mungkin Kurang lebih 3 tahun aja Jadi kalau Di total itu Mungkin hampir Sekitar 9-10 tahun Di dunia Konveksi Cuman kalau Usaha benernya Mungkin selama 3 tahunan aja Yaitu Sempet juga Kerja bareng Sama Mune Sama Om Biki Terus juga sekarang Kalau ada Orderan Sempet Ke Om Paris Ya kayak gitulah Karena saya sekarang Sudah Stop konveksinya Kayak gitu Tapi bukannya tuh Banyak yang bilang tuh Enakan jadi broker Kita gak ngurus apa-apa Tiba-tiba Dapat uang aja Kenapa? Itu Waktu dulu pikirannya Dari suka sama Membuka konveksi Kalau dulu sih betul Jadi broker itu Lebih Cenderung aman ya Cuman tetep Pusingnya tuh tetep Jadi ketika Ada komplain Kita juga Pasti kena Ada komplain Misalkan Kurang inilah Kurang itulah Kekecilan Atau kebesaran Sablon A Dan lain sebagainya Itu tetep Kita juga yang kena Jadi sebenarnya Kalau kita juga Sebagai brokernya Benar Apa sih Namanya tuh Apa sih namanya Lupa saya Apa itu? Ininya tuh Sama gitu Apa namanya PC-nya Bukan PC Ini Ini pasti saya editin Lain PC Nama sih Iya nanti Sama gitu Jadi 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 Ya kayak gitu lah Tapi kan ini Maksudnya Kalau broker Ya saya juga sempet Jadi broker lah Dulu kan ya Merasakan Kalau di broker itu Misalnya Konsumen Komplain Kita komplain langsung Kesana Kita sebenarnya Nggak ada rugi Nah itu Kalau konsumennya Mengerti Nggak Maksudnya Kalau Konveksinya Mengerti Betul Kalau dua-duanya Sama-sama paham Sebenarnya Enak menjadi broker Karena Nggak pusing Mikirin Bahan Mikirin proses Dan lain sebagainya Nah Berkaca dari itu Cuman Ada cumannya Cuman Margin Keuntungan Yang didapat Itu tidak sebesar Kalau Punya sendiri Itu yang Selama Selama Jadi broker Yang Pengalaman saya Jadi Waktu jadi broker Segini Kayaknya Kalau misalkan Jadi punya sendiri Itu Marginnya bisa Lebih besar Cuman Pasti sebanding Dengan Kepusingan Yang akan dihadapi Pasti Lebih Lebih besar Broker Yang punya Konveksi Tapi Pusingnya Lebih besar Terus Kenapa Tiba-tiba Kan katanya Sudah tutup Alasannya Kenapa Padahal Sudah enak Kayaknya Sudah Rencana Dari broker Sudah Berapa 7 tahun Berapa Broker Sekitar 6-7 Habis itu Cita-cita Sudah Bulat Wah Harus punya Konveksi Tiba-tiba 3 tahun Tutup Kenapa Masalahnya Bukan hanya Tekad Yang sudah Bulat Badan pun Bulat Jadi susah gerak Jadi gini Kalau dari saya Suka dan dukanya Pasti banyak Pasti banyak Suka dan dukanya Sukanya apa Ketika Kita melihat Konsumen kita Puas Kita senang Terus juga Ketika yang Kerja di kita Merasa Nyaman Dihargai Senang Bekerja Dengan kita Itu juga Kita Kekuasannya Sendiri Apalagi Cuannya Juga Adalah Lumayan Jadi Nah Cuman Dukanya Kalau saya Dari sudut Apa Kalau dari sudut Pandang Saya Pribadi Dukanya Lebih Ternyata Dengan Keuntungan Yang didapat Tidak Sebanding Dengan Kesulitan Yang kita Hadapi Juga Kalau Menurut Pandangan Saya Jadi gini Convex itu kan Simpelnya Alurnya Dibagi Gini Kita Beli bahan Kita Pola Kita potong Kalau ada Sablon Atau bordir Kita Pisahin Produksi Dan finishing Beli bahan Beli bahan Salah Salah Semuanya Beli bahan Betul Pola Salah Salah Semuanya Dan itu Berlanjut Sampai ke Finishing Setelah kita Beli bahan Betul Pola Betul Sablon Oke Dan lain sebagainya Finishing Salah Kayak Misalkan Melaras Kegunting Cekrek Robek Salah Semuanya Jadi Wah itu Pusing Lebih Lebih Banyak Mulesnya Saya Daripada Senengnya Jadi Memang Banyak Senengnya Jadi yang Kemarin Yang Sekolah Kasus Paling Terakhir Saya Saya dulu Ngejain Mukena Mukena Atas Bawah Dipake Buat Dipake Itu sama Modelnya Anissa Pohan Asli Ini Serius Sampai Anissa Pohan Jadi Saya juga Gak tau Pokoknya Produkan Itu Dipake Sama Modelnya Anissa Pohan Sudah Dikirim Ke Singapura Untuk Dijual Salah Makanya Saya juga Aduh Itu Mules Salah Maksudnya Salah Salah Pola Bukan Salah Pola Jadi Dia Ya betul Sih Salah Pola Jadi Dia Cuma Beda Sekitar 3-5 Centi Oh Dia Nolak Itu Nolak Itu Nolak Lagi Terus Ada Beberapa Yang Nyingsol Pada Akhirnya Ya Gantilah Kita Ganti Bahan Ganti Apa Ganti Ganti Dari Awal Ganti Dari Awal Itu Intinya Makanya Wah Ini Yang Bikin Saya Salah Satunya Yang Bikin Saya Harus Sudahan Nah Kalau Misalkan Mau Bertanya Lagi Balik Ke Om Paris Suka Dukanya Apa Selama Menjalankan Konveksi Oke Jadi Saya Awal Cerita Dulu Ya Kenapa Saya Akhirnya Mutuskan Buka Konveksi Jadi Itu Emang Awal Broker Juga Broker Semua Semua Saya Serahin Itu Benar Benar Dari Nol Saya Gak 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 Mikirin Beli Bahan Tiba Tiba Saya Ke Konveksi Saya Mau Bikin Kaos Misalnya Itu Saya Gak Beli Bahan Emang Enak Jadi Itu Beres Saya Ambil Saya Terima Hasilnya Terus Belajar Lagi Saya Beli Beli Bahan Beli Bahan Kaos Sekilo Jadi Berapa Belajarlah Disitu Konveksi Lama 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 Nah Ketemu Masalahnya Kenapa Gak Enaknya Broker Broker Gak Enaknya Kita Gak Bisa Ngatur Jadwal Sendiri Nah Itu Broker Gak Bisa Ngatur Jadwal Diri Sendiri Misalnya Saya Seminggu Beres Oh Gak Bisa Itu Harus Ngikutin Konveksinya Konveksinya Ada Antrian Ya Harus Ngikut Antrian Gini 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 Gitu Itu Yang Kendala Saya Pertama Yang Kedua Kalau Bahannya Dari Mereka Semua Kadang Gak Sesuai Sama Kita Nah Itu Kan Pastikan Terus Namanya Juga Kita Maklun Pasti Lempar Satu Misalnya Konveksi Sini Penuh Nah Size Yang Paling Masalah Size Setiap Konveksi Itu Pasti Beda Dia Punya Ciri Khas Masih Masih Betul Langsung Masalah Rapihannya Jadi Beda Itu Sempat Di Komplain Kok Jadi Kayak Gini Kayak Gini Ya Kita Kalau Mereka Mau Balik Uang Atau Kita Benda Harus Mau Kan Ke Konveksinya Kalau Itu Bukan Kesalahan Konveksi Soalnya Itu Memang Ternyata Di konveksi Itu Pengerjanya Segini Ya Betul Maksimanya Segini Gitu Tapi Dulu Nerima Ini Nggak Nerima Macem-macem Apa Namanya Produk Nggak Misalkan Kaos Kemeja Apa Diterimain Nggak Atau Hanya Produk Tertentu Aja Kalau Saya Dibatesin Cuman Atasan Pria Jadi Kayak Kaos Kemeja Jaket Nah Itu Tapi Yang Pria Pria Yang Yang Kewanita Saya Gak Pernah Terima Itu Saya Lihat Kayaknya Lebih Ribet Boleh Boleh Saya Potong Sebentar Ya Betul Kalau Saya Termasuk Kemarin Konveksi Yang Nerima Semua Jadi Saya Punya Pikiran Kalau Saya Nerima Semua Itu Bisa Meng-upgrade Skill Karyawan Itu Betul Tapi Ternyata Juga Nggak Terlalu Betul Juga Karena Akhirnya Akan Jadi Masalah Juga Di Produksi Jadi Saya Dulu Ngejain Blues Wanita Ngejain Mukena Ngejain Kaos Kemeja Dan lain Sebagian Itu Saya Terima Bahkan Dulu Saya Pernah Bikin Kimono Jepang Kimono Jepang Jadi Buat Malu Juga Saya Ceritanya Jadi Dulu Pernah Bikin Buat Kimono Wanita Pijar Jadi Buat Nggak Tahu Saya Cuman Saya Sempet Bikin Sempel Dibilangin Sama Si Apa Namanya Owner Ownernya Sama Si Konsumennya Kurang Pendek Dikit Kurang Seksi Makanya Wah itu Ribet lah Cuman Memang Secara Disadari Atau Tidak Dia Nge-upgrade Skill Penjahit Betul Cuman Itu ribet lah Betul Kata Om Paris Tadi Ya Soalnya Kan Setiap Kerjaan Misalnya Kalau Itu Berarti Butuh Banyak Pola Nah Itu Bikin Polanya Sudah Ribet Banget Kalau Apalagi Konsumen Nggak Ngasih Contoh Contoh Jadi Wah Itu Sudah Paling Ribet Nah Abis itu Akhirnya Setelah Tadi Banyak Yang Masa-masa Gitu Akhirnya Saya Belajar Dulu Yang Saya Cerita Tadi Setahun Ke Orang Keteman Mempelajari Lebih Dalam Setahun Akhirnya Saya Dikik Ya Saya Juga Keluar Cukup Setahun Sebenarnya Nggak Cukup Cuman Dikik Kamu Ngapain Lagi Menemuin Tempat Cuman Ngabis Ngabisin Anggaran Saya Duduk Duduk Dikaji Kalau Ada yang Mau Ditambahkan Boleh Nantilah Oke Abis itu Akhirnya Sudah Saya Beranikan Diri Buka Konveksi Sendiri Ya Pertama Berapa Cuman Pertama Niat saya Cuman Mau bikin Kaos Kaos Jadi Mesin Kaos Sama Kemeja Itu Beda Itu Modal Semua Sendiri Sendiri Itu Waktu dulu Boleh saya Sebut Nominal Sekitar Itu Saya Meli Mesin Baru Semua Ada Meraknya Merak Tipikal Juki Juki Enggak 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 Juki Kayaknya Yang Lama Jack Enggak Tipikal Lata-lata Tipikal Nah Itu Sama Mesin Potong 8 In Sama Mesin Potong Kecil Meja Sekitar Rp25 Jutaan Itu Satu Set Jadi Satu Set Itu Hitungannya Obrah Satu Jahit Satu Overdeck Satu Sama Rantai Satu Itu Berarti Sudah Jalan Sudah 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 Order Itu Ya Lu Order Itu Kalau Kontrak Nah Habis Itu Apal-awal Ini kan Pasti Bingung Orderan Dari Mana Bakal Ngerasain Misalnya Nanti Itu Kita Yang Biasanya Nyasai Ah Gimana Orderan Aja Kan Broker Cari 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 Yang Kerjaan Lain Model Lain Saya Orangnya Ternyata Ternyata Tidak Bisa Seperti Itu Saya Harus Dipush Orangnya Jadi Kalau Terlalu Nyantai Saya Nyantai Juga Nah Akhirnya Saya Buka Konveksi Salah Satu Alasannya Itu Juga Bukan Pushup Tekanan Batin Tekanan Batin Saya makan Dari Mana Nah Habis itu Udah lah Buka Konveksi Akhirnya Pelan-pelan Pertama-tama Pasti Kita tuh Mencari Itu Dari komunitas Dulu Teman-teman Sendiri Minta dong Kerjaan Ngemis Minta dong Kerjaan Maklunan Apa aja lah Mulai lah Kaos 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 Banyak banget Pemainnya Rata-rata Soalnya Penjai itu Rata-rata Bisa kaos Rata-rata Kaos Wah itu Kaos udah Di Bandung sendiri Wah Beberapa Wah Banyak banget Intinya Akhirnya Nah Kenapa Kaos Semua orang Penjai bisa Nah Habis itu Saya mau upgrade Ya Coba lah Kita main kemeja Jadi kemeja Cari lagi Penjai yang bisa Main kemeja Soalnya Rata-rata Kalau kaos Penjai Sudah bisa Kaos Kadang malas Ke kemeja Ke meja Jacket Sudah malas Dulu Nah Habis itu Cari dulu Karena apa Karena gampang Beda Beda Jahitnya Cara jahitnya Beda Kaos Malah lebih Cenderung Lentur Ya Lalu gampang Tarik-tarik Tarik Habis itu Akhirnya Mau main kemeja Harus cari orang Penjai dulu Yang bisa kemejaan Mang Jujun mau lewat? Mang Jujun Ini salah satu ini Mang Jujun I love you full Sama kerja juga masih minta-minta Minta-minta Akhirnya Cari-cari kerjaan Itu emang Benar-benar Kita harus baik Sama orang Sama teman Itu benar-benar Rezeki itu Maksudnya Awal-awal Pasti teman Yang ngasih Teman yang ngasih Pertama-tama Awal-awal Dari yang Kaos 12 visis Tapi full order Nah Kan itu kan Habis itu Naiklah Berapa visis Berapa visis Akhirnya Jalan berapa tahun Ini konveksi 5 tahun Apalagi Nah Itu Sudah Berganti Personil penjahit Berapa kali Soalnya Ya Yang ada yang cocok Penjahit itu kan Cocok-cocokan Itu benar Itu penjahit cocok-cocokan Ada yang Keliatannya baik Tapi ternyata Jelek Sifatnya Ada itu banyak Itu penjahit Ada juga yang Saya pinjemin HP HP saya dipaling Nah itu Karena sifatnya Ya maksudnya Sifatnya Habis itu kadang Ada yang Kerjanya juga Saya gak cocok Saya udah tunjukin Kayak gini Mereka dawang Ya Mereka dawang Maunya Tenggimana Dikasih tau Mereka dawang Mereka dawang itu Kayak Dikasih tau Susah Susah ngerti Mereka dawang Itu mas Kayak kamu Mereka dawang Susah ngerti Susah Susah ngerti Itu penjahit Saya Sampai ada Tempat sih Sampai 6 orang Tapi gak lama Ya salah kerjaan Kan ya Naik turun Naik turun Sudah 5 tahun jalan Kerjaan sekarang Mudah sampai ke jaket Seluruh olahraga Gitu-gitu Udah sih Tapi tetep Saya patasin Untuk pria Gak nyampe ke wanita Saya gak mau ribet Soalnya intinya Nah kalau saya Dulu kenapa Ngambil wanita itu Selain Ya itu tadi Saya nge-upgrade Skill karyawan Ternyata Marginnya itu Lebih besar Ternyata kalau Untuk Apa namanya Cuannya Ya Untuk cuannya itu Lebih tinggi Gitu ya Karena Ya itu Dari ribetnya itu Dari bikin polanya itu Dan gak semua Bukan gak semua sih Mungkin rata-rata Konveksian Di Bandung itu Haroream Untuk ngerjain Apa Blus Coba ngerjain Blus wanita Terus Pokoknya Haroream lah Jatuhnya itu Malah lebih ke Apa ya Lebih ke Butik Jadi Jadi lebih ke butikan Gitu Sebenarnya Lebih mahal Lebih mahal Nah Saya juga dulu Sempat punya Mandor Mandor yang Apa namanya Yang jago lah Percayaan Yang kepala produksinya Disini Jago lah Jago Urusan bikin Blah-blah-blah Itu bagus lah Jago Cuman Masalahnya satu Dia tuh gak bisa Diajak lari Maksud gak bisa Diajak lari Visinya gak sama Konveksianya itu Kan lebih condong Ke Kuantiti Jadi Kita harus ngejar Kuantiti gitu ya Bukan Mengensampingkan Kualitas Bukan Cuman Tetap kita harus ngejar Kuantiti kan Untuk agar Adaan lah Untungnya gitu Nah Dia gak bisa Nah terus Oh jadi kerjaannya Lambat Ya lambat Bahkan saya Baru pertama kali Ngedenger slogan Saya ini kerja Kayak dikejar babi Dari dia Saya bilang Ya pak Namanya konveksi Itu ya Seperti ini Gitu Nah Terus akhirnya Ganti lagi ke Salah satu Mandor Jadi saya sebenarnya Punya Mandor itu Cuman dua Jadi selama Tiga tahun itu Saya cuma punya Dua Mandor lah Jadi yang pertama Yang satu Gak bisa Diajak lari Yang kedua Bisa diajak lari Cepet pisang Wah dia mah Kayak bisa bikin Candi satu hari Satu malam lah Misalkan sekarang Sang kuryangan Namanya Mang Otang Mang Otang Tolong bikinin Kemeja ini ya Bisa gak bikin polanya Besok beres Itu bener-bener beres Gitu Makanya Cuman Ya itu Berkaburan Ya ada Beberapa hal Yang inilah gitu Nah itulah juga Salah satu yang bikin saya Akhirnya stop itu Karena Saya tuh Berusaha Tapi Tergantung sama orang lain Gitu Kenapa harus ada mandor Tergantung sama orang lain Karena saya tidak bisa Saya tidak bisa Bikin pola Saya tidak bisa Ngejahit Saya ngerti Kalau misalkan Kawas harus diginiin Dipotong gini Dijahit gini Gini Tapi saya tidak bisa Melakukannya Gitu Jadi Sepanjang sejarah Bukan sepanjang sejarah Sepanjang saya punya Usaha konveksi Saya tuh rugi Ketika Mandor saya tuh Gak ada Dalam artinya misalkan Pulang kampung Sakit dan lain sebagainya Gitu Nah itu yang bikin Saya kok jadi Usaha tuh Dalam tanda kutip Tergantung orang Jadi kalau Di teknik reaksi kimia itu Ada yang namanya Katalis Betul Ini sama Kalau di teknik reaksi kimia itu Ada yang namanya katalis Katalis itu bisa mempercepat Dan memperlambat Nah katalis saya tuh Mandor saya Jadi kalau misalkan Mandor saya ada Saya bisa ngebut Tapi kalau tidak ada Wah Lambat sudah Bahkan saya sampai rugi Jadi dulu Sempat ke meja Dilimpahin ke Om Paris Ternyata Mungkin maksudnya Mandor saya begini Maksudnya Di Om Paris kan begitu beda Itu yang benar Saya bilang tadi Pola Nah itu pola Konveksi itu beda-beda Beda banget Jauh banget bedanya Nah itu dia mungkin Dari Risman Gak harus disambung Dari saya kan udah sambungan Nah gitu Jadi udah Itu lain Yang salah satu Kalau Kalian mau ngebroker Itu yang jadi masalah juga Size Size Kalian enak jadi broker Cuman Kalau udah dilempar-lempar We yang bikinin size Iya betul Lempar sana Lempar sini Nanti harus ngecek kesana Ngecek kesini Apalagi kerjanya misalnya Dua buah Tiga buah Beda konveksi Itu ruah Jadi broker disini Bukan artian gini ya Calonnya tuh Misalkan Om Munes punya order ke saya Terus saya ngasih ke Paris Terus saya Cuman ngasih aja Enggak Jadi harus kita juga Ngeliat Apa namanya Jadi jangan broker lepasan juga Harus ada pengontrol Iya betul pengontrol Harus ada QC juga dari kitanya gitu Ya harus kita lihat Proses produksinya lah Betul Kecuali Kalian udah punya konveksi langganan Yang bisa dipercaya Betul Tapi kan Waktu kita gak bisa nentuin juga Gimana harus ini Mantri lagi Mantri lagi Betul Kalau dari Diki gimana Diki Diki yang Diki udah kira-kira Berapa tahun Di konveksi Semuanya Semuanya Tujuh delapan mungkin ya Tujuh delapan Nah di konveksi yang pertama itu Diki sebagai apa Saya Kebetulan kan Karena Basicnya IT mungkin ya Saya ditarik Jadi apa namanya Pengolahan data Jadi Arsip-arsip data Terus ngumpulin data Terus upgrade lah Karena ada basic Apa namanya Akuntansi Megang keuangan Udah gitu Ya Begitu Di konveksi yang diceritakan Faris sama Karisman Ada naiknya Ada turunnya Semua usaha sebenarnya kayak gitu Naik turun Pasti Ada ribetnya Ada senengnya Yang diceritain tadi Udah gitu Apa lagi ya Kalau Perhitungan akuntansi konveksi Itu gimana sih Diki Perhitungan ya Perhitungannya gimana sih Apakah sama Apakah sama dengan Bisnis yang lain Kak Hampir sama sih Sebenarnya kan Keuangan itu Yang Uang masuk Dan uang keluar Harus Intinya Dicatat dengan Sebaik-baiknya Dengan Serapih-rapihnya Dengan Bahasa yang mudah Dimengerti Minimal kita sendiri Yang ngerti ya Ya Kan Udah sendiri ngerti Kita bisa Apa Menerangin Ke Orang lain Yang gak kata Koorner Dan lain-lain gitu Gitu kata Diki Perlu gak sih kita belajar Akuntansi Perhitungan Untuk Usaha lah gitu Kalau Kalau simple-nya sih Perlu Perlu banget ya Karena Kalau simple past 10-nya Simple past 10 Ya Itu beda lagi lah Itu bahasa Inggris Saya Suka Ngeblank gitu Kalau Tadi kayak saya ngeblank Ngomong Resiko Ternyata ya Tadi saya ngomong Jadi resiko antara broker Dan resiko antara Pemilik usaha itu Ya Ya Akan Selaras lah sama Ya Ngeblank lah sama itu Balik lagi Kenapa Harus enggak Atau Perlu tidak Sebenarnya Perlu itu karena kita Bisa mengukur Apa namanya Maju atau Enggaknya Sebuah perusahaan Gitu kan Dari Kalau Keuangan sih Kelihatan gitu Dia Labanya Belan ini Menurun Atau Cenderung Turun Gitu Ya Pasti Soalnya kan Semua usaha itu Minimal Ya harus sih sebenarnya Oh iya Harus Harus dicatat Walaupun Ada yang simple Ada yang Sampai Aduh Sampai ke Buku besar Buku kecil Labah rugi Segala rupa Ya harus Menurut Kang Munes Perlu enggak kita Kuliah tentang akutansi Enggak juga Enggak usah Enggak usah Nanti marah yang Notoran akutansi Ya tergantung Tergantung Dia misalnya Kuliah itu Tujuannya untuk apa Kan Kalau saya kan Karena Saya aja gak tau Dulu tujuan Untuk apa Apa itu planologi Aduh Apa itu planologi Kan karena saya masuk ke Apa Konveksi ini Saya Di Kunjuk Kuntansi ya Mau gak mau Yang kuliah itu Harus diulang lagi Diapalin lagi Dipraktekin lagi Gitu Jadi Ya kepake lah Jadi intinya Kepake dong Ya Saya juga Sebenernya Tidak lulus Tidak lulus Tapi Mengerti Laporan Keuangan Betul Betul Pastinya sih Masalah keuangan Masih simple sih Jadi Saya ada Orderan 1 Abis itu Saya Bedain Tablenya Pengeluaran Di orderan itu Dulu Banyak beli bahan Fordir Sablo Nanti saya tulis Nanti akhirnya keluar Oh keuntungan saya 1 PO ini segini Habis itu Saya masukin ke laporan bulanan Nah itu aja sih Jadi Bulanan saya ketahuan Masih simple Simple banget Pokoknya keuangan Langsung habis itu Di bulanan baru ketahuan Oh saya bulan ini Keuntungan segini Ya itu aja sih Itu udah Akutansi minimal Yang penting kita ngerti lah Nah itu dulu kan Ngerti dan tercatat Ya dan tercatat Harus Biasanya di laptop saya Nulisnya itu semua Jadi jelas Keuntungan kita berapa Dulu saya jadi broker Enggak Ya betul Jadi broker tuh Cuma lepas aja Oh dapet segini Udah Dapet segini Udah Ternyata Gak boleh Kita kan harus keliatan Nih Bulan ini saya dapet berapa Bulan ini dapet berapa Walaupun broker ya Walaupun broker Harus dicatat Semua keuangan Usaha Ya broker pun usaha lah Betul Usaha misalnya Aduh ternyata Saya mau Mengumpulin Modal dulu Dapat broker Nah itu kan usaha juga Ketahuan Jadi benang merahnya Sebagai broker pun Satu harus mengerti Proses produksi Gimana Terus kualitas bahan Dan lain sebagainya lah ya Itu pokoknya yang Menyangkut produksi Harus ngerti minimal Gak boleh buta Jangan cuma nawarin Yang kedua Benang merahnya itu Catat lah Pembukuan kalian Itu Buat apa ya Buat apa coba Kita catat Sebagai broker Pembukuan Broker atau Semua usaha Ya sebagai broker Dululah gitu Sebagai broker ya Kita ketahuan Jadi kalau misalnya Kalian malas-malas Masih ternyata Kalau broker tuh Apa ya Pokoknya penyatatan itu Sebagai Apa sih namanya ya Supaya kita lebih usaha Lagi lah Minimal gitu Ternyata bulan ini Kita turun nih Nah Kan bulan depan Terus kita kejar Cari konsumen nih kan gitu Nah Konsumen itu kan Kalau bisa kan Balik lagi ke kita Bikin balik lagi ke kita Nah itu juga kan Sebagai penyemangat Ternyata bulan ini Konsumen ini gak balik lagi Kenapa nih Apalagi kalau sudah punya usaha sendiri Harus lebih Harus lebih Rinci lagi Paten lagi Pencatatannya Nah betul sekali Kayak gitu Apalagi yang Sisa-sisa bahan tuh kan Wah Perhitungan konveksi kan Misalnya Sekilo Nah ini Bocoran aja lah Misalnya kalau Kalian mau bikin kaos Sekilo itu Lima Kalau kaos Katun 30S Tangan pendek Tangan pendek Nah itu sekilo tuh Jadi lima Jadi lima Nah itu dari Hitungan S sampai XL Campur Campur Nah itu kan Nah yang jadi Sebagai pelaku konveksi Itu pasti ada Bahan sisa Nah bahan sisa itu Yang harus kita Kalian minimalisir lah Jangan sampai Perkepihannya Dua kilo Bayangin aja Sekarang satu kilo Misalnya 120 Udah dua kilo 240 Betul Nah itu Itulah Resikonya kita punya konveksi Itu dari bahan aja Dari awal-awal bahan Itu Itu udah resikonya Kalau dari broker kan Lebih enaknya Gak ada pikiran kayak gitu Kalau kita serahin semuanya Semuanya ke konveksi Tapi itu gak benar juga Kalian gak belajar-belajar Itu kayak yang Cuma nongkang-nongkang kaki Kasih Gitu aja Kecuali Kalian Jadi tuh Banyak yang sekarang tuh gini Saya mah fokus di jualan Nah Mungkin Risma juga kan Kenapa akhirnya nutupkan Pusing lah Konveksi lah Bener gak? Bener Nah pusing lah Gitu lah Saya udah gak mau megang produksi Saya mau maunya Cari partneran Konveksi Betul Yang bisa dipercaya Nah gitu Itu juga boleh Terserah itu mah Perjalanan hidup kalian Tapi Kalau saya semat pribadi Itu saya gak bisa kayak gitu Harus dilecut Saya harus dilecut Yang punya usaha Banyak Gimana ya Punya usaha Itu lebih Nyaman lah Kita sebagai bos Betul Betul Artinya itu Kalau kalian punya cita-citanya Saya gak mau megang produksi Emang produksi pusing Saya akui produksi pusing Produksi itu sangat Pusing Ngurus penjahit Yang macam-macam Karakter Macam-macam bentuknya Betul Nah itu Banyak kok temen saya juga Yang akhirnya Saya mau produksi aja Riz Gak mau ngurus Gak mau pusing-pusing Kayak gini-gini Terserah saya balikin Itu artinya maklun lah Ke kita Terserah mau maklun semua dari saya Full order Atau mau ngasih bahan aja Kalau ngasih bahan aja Saya kalau kekurangannya Minta lagi Nah itu Itu ada yang kayak gitu Saya mau Mau gini aja lah Selamanya ya Itu mungkin Dia punya usaha lain Nah Sebagai itu sampingan aja Betul Mungkin seperti itu Mungkin Ada mau ditambahkan Oke Mungkin Untuk sesi ini Kita coba kan dulu Sekarang Sampai disini dulu Nanti Akan ada part 2 nya lah Kita terusin Karena Waktu juga yang Apa namanya Memisahkan kita Setelah lagi Setelah lagi Apa-apa Guys jangan lupa Kalau mau order Nanti Apa namanya Ditulis lah ya Si konveksinya Oke I love you pull Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh